PEMBICARA 1 Maafkan aku yang mulia, bintang-bintang yang ada padanya Di dalam kerajaan Gandara, bayangan kelam terbentang untuk masa depan seorang putri yang bernama Gandari Yang telah diramal akan menghadapi nasib yang suram Dalam sekejap, kabar tentang kedatangan pasukan besar yang akan menginvasi kerajaan Mengejutkan seluruh negeri Yang mulia, maafkan aku telah mengganggu Tapi beritanya sangat penting Hingga saat ini aku harus bertemu dengan yang mulia Berita apa yang kau punya, saya tak suka Pasukan misterius yang datang tak lama kemudian terbukti menjadi ancaman serius Mereka tiba dengan kereta-kereta berkuda berwarna putih mewah Memajang bendera pohon beringin emas yang melambangkan Dewa Matahari Pasukan kerajaan Gandara segera bersiap untuk berperang Memanggil semua pasukan dan menutup gerbang kerajaan Maka aku harus menghukum mereka berdasarkan pada peraturan bangsa kita lohit Akanku habisi pasukan itu Ini Gandara Setiap prajurit disini punya kekuatan Seperti seratus gajah Masing-masing dari mereka bagaikan singa pemberani Keberanianlah yang memberikan kemenangan bukan senjata lohit Prajuritku akan mencabik-cabik perisai para musuh dan mencabut jantungnya Persiapkan pasukan kita Beritahu semua prajurit untuk ucapkan selamat tinggal pada keluarga mereka Ini akan jadi pertempuran yang buruk Prajurit cepat bawa pasukan dan perkuat gerbang masuk Tempatkan posisi kalian di puncak gerbang dengan pada api Semua pasukan tetap waspada di dalam benteng Termasuk pasukan berkuda Di luar benteng dan di belakang bukit kecil Tutup gerbang depan sekarang Bagaimana kabarnya Madan? Mereka pasukan yang sangat besar Semua prajurit dan kereta berkuda Tidak terhitung jumlahnya Mereka juga punya persediaan makanan dan minuman yang mulia Sepertinya mereka sudah siap untuk penaklukan yang luas Pasukan siapakah itu prajurit? Bendara mereka tidak bisa dilihat yang mulia Ada bendara putih juga di keretanya yang mulia Pria pemberani itu Menggambarkan dewa matahari itu sendiri yang mulia Tangannya seperti tiang dari besi Dia punya perisai luar biasa di tubuhnya Dan ada tanda bulan di keningnya Matanya kuat seperti dua bola api Yang mulia dia tidak lain adalah Namun ketika gerbang tertutup dan pertempuran tampak tak terhindarkan Bisma dari kerajaan Hastinapura Muncul sebagai pemimpin pasukan misterius ini Gandari Sang putri yang takut akan nasib kerajaannya yang terancam Memutuskan untuk berdiri di medan perang Bahkan Mengajak kakak ifarnya Untuk bergabung dalam pertempuran yang akan terjadi Ibu Apa yang terjadi disini Hastinapura telah menyerang kita Pasukan Gandara Tidak mungkin bertahan menghadapi kekuatan Hastinapura Benteng Gandara Akan jadi puing-puing Tapi Gandara sendiri sudah lama tidak pernah berperang Apa yang harus kita lakukan Semua wanita dalam perang Adalah menunggu disini Untuk kehancuran terbesar kita Kakak Ipa Pilih senjatamu Aku akan bertempur dalam perang ini bersama ayah Perang ini membuatku ketakutan Sama seperti ketakutanku pada kegelapan Kakak Ipa Hadapilah Ketakutanmu Maka aku akan mati di medan perang Ketika pasukan Gandara dan Raja Subala Berdebat tentang warna benderang yang akan diangkat Bisma malah mengibarkan bendera kuning Yang melambangkan perdamaian dan persahabatan Gerbang kerajaan pun terbuka kembali Mengubah nasib mereka dalam sekejap Apa perintah anda yang mulia Ini saatnya menanggapi pengepungan ini Kita naikkan bendera warna putih tanda menyerah Atau kita naikkan bendera warna merah Bagai tanda berperang Kita harus mengibarkan salah satu dari kedua bendera itu Mereka mengibarkan bendera kuning tanda persahabatan yang mulia Buka gerbang depan Kalau dia hanya ingin bicara Kenapa dia harus membawa begitu banyak pasukan Apa yang diinginkan oleh seorang yang seperti Bisma Untuk apa menunjukkan kekuatannya di depan sekutunya Bisma turun dari keretanya di pelataran Gandara Dan seluruh kerajaan tunduk dan hormat Kedatangan dari kerajaan Hastinapura Awalnya terlihat sebagai upaya untuk menjalin persahabatan Dengan kerajaan Gandara Tapi dibalik semua itu Terselip rahasia yang belum terungkap Seorang raja hanya menyatukan tangan di depan dewa Untuk menyambut sekutunya sendiri dan untuk menghukum para musuh Sikap kepahlawananmu tidak kalah dibanding sang dewa Putra Gangga Statusku sendiri tidaklah lebih tinggi darimu yang mulia Meski kau bukan seorang raja Tapi tingkatmu jauh lebih besar dari kaisar manapun Putra Gangga Aku ada di sini untuk memperkuat persahabatan kita Melihat penyambutan yang luar biasa dan perhatian Hatiku benar-benar senang Putra Gangga, apa kira-kira yang bisa ditawarkan Tandara yang kecil untuk kerajaan Kuru yang tangguh Yang mulia, kau sudah tahu bahwa tidak ada raja yang berani menyerangmu sejauh ini Karena kau punya perlindungan dari kerajaan Kuru Pikirkan itu yang mulia Seluruh klan Arya sering membicarakan Tentang kecantikan dan keanggunan Putri Gandhari Aku mengajukan lamaran pernikahan untuk Putri Gandhari Niat Bisma untuk melamar Gandhari Untuk pangeran Rastarastra Orang tua Putri Gandhari tidak sepenuhnya menerima tawaran ini Dan sebuah perundingan yang mendebarkan pun dimulai Tapi, bukankah kau sudah bersumpah untuk melajang Putra Gangga? Lamaran pernikahan Putri Gandhari adalah untuk pangeran Kuru Bukan untukku Maka, pertanyaannya pun tergantung Bagaimana Raja Subala dan Ratu Sudharma akan menjawab lamaran pangeran Rastarastra Apakah takdir yang diakini oleh Bisma Akan merubah jalan nasib Putri Gandhari? Dalam kisah yang penuh ketegangan ini Kita akan bersama-sama melanjutkan di video selanjutnya Maha 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 M